Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Jakarta ingin bertanya Saya seorang perempuan yang ingin sekali menikah Saya pun sudah memiliki calon Bahkan dia sudah sering mengajak untuk menikah Tapi hati ini masih ragu bu ya Berhubung saya merawat orang tua yang sedang sakit Dan masih berat hati pergi meninggalkan untuk menikah Gimana solusinya bu ya Baik, anda seorang wanita yang sudah sangit menikah Banyak seperti anda Cuman berbeda adalah kecerdasan Iman dan kecerdasan akhirat Banyak orang seperti anda Banyak yang cerita pada kami Saya ingin nikah, saya ingin nikah, saya ingin nikah Cuman ada di antara mereka ada yang cerdas, tidak cerdas Maka jadilah wanita cerdas Karena kalau seorang wanita sudah berkata Aku ingin nikah Maka sesungguhnya itu adalah dari keinginan yang sesungguhnya Fitrah Anda normal Anda syahwat Melalui bahasikan syahwat bukan aib Orang punya syahwat bukan aib Syahwat adalah kesempurnaan Dan disalurkan dengan cara yang halal adalah kesempurnaan lagi Maka wajar Seorang seperti anda itu Dan dendaknya semua wanita yang sudah punya hajat atau menikah itu cerdas Cerdas apa? Haram saya tidak mau Hanya halal yang aku tuju Sekarang ada orang seperti anda Tapi dia tidak peduli dengan keimanannya Sehingga karena apa? Sampai dia sambil merawat ibunya Dapat pahala satu sisi Ternyata urusan syahwatnya dengan cara yang haram Bahkan bukan saja seorang anak merawat Seorang anak merawat ibunya Ada seorang ibu merawat anaknya Tidak menikah lagi karena demi anak Tak tuanya apa Urusan syahwatnya dengan cara yang haram Terhinakan dia Ada model manusia semacam ini Karena tidak cerdas Sementara dirinya punya hajat pribadi Dia tidak sergera selesaikan Maka Menikahlah anda Dengan siapa? Itu yang menjadi kesalahan Anda membatasi laki-laki harus laki-laki itu Laki-laki yang sudah anda anggap dekat Anda tanya Saya punya kewajiban dengan ibu saya Saya akan menikah denganmu Kira-kira bisa tidak saya tetap mengabdi kepada ibu saya Katakan Kalau laki-laki tidak mau Jangan menikah dengan laki-laki yang tidak bisa menolong Anda dalam berbakti kepada ibunda anda Kenapa? Dunia tidak seluas daun kelor Masih ada ABC Masih ada ahi, kangkang, mas-mas yang lainnya kok Kenapa harus pastikan dengan dia? Berarti anda tidak cerdas saat itu Selagi dia mau dengan anda Lalu dengan kesibukan anda Merawat ibunda Anda dapat dua Apa? Dapat suami Dan dapat orang yang bisa membantu anda Dan mengabdi kepada ibunda Istimewa Karena anda cerdas Kalau anda biarkan diri anda dengan kesendirian anda Setan yang bermain Ada syahwat yang datang lalu satan bisikkan Berbakti pada orang tua baik Teruskan berbakti Urusan kesenanganmu dengan cara yang haram Itu setan yang bisikkan Jangan sampai semacam itu Dan ini Cerita ini berlaku juga kepada seorang ibu Ibu yang kadang merawat anaknya Malu dengan anaknya Mau nikah lagi Akhirnya membiaya anaknya Dan seterusnya Memang betul Sukses sendiri Anaknya urusan dunia Tapi diam-diam Sang ibu ini melakukan kehinaan dengan laki-laki Hati-hati Zina adalah hina Permasalahan adalah Banyak wanita Wanita yang ingin nikah Tapi tidak cerdas Maka anda harus cerdas Anda tawari Ajak bicara laki-laki tersebut Untuk menikah dengan Kalau memang dia tidak mau Masih banyak yang lain Anda bicara-bicara dengan ustaz Di kiri kanan anda Ustaz Saya sudah punya hajat untuk menikah Saya ingin menikah Dengan laki-laki Yang mengerti tentang keadaan saya Dan saya ingin merawat ibu ndak saya Bisa jadi Allah kirim laki-laki yang Subhanallah Yang semula anda Di saat harus mengendong Ibu ndak anda sendiri Sekarang doang suami anda Allah Yang semula anda Mencari rezekinya Dengan diri anda Untuk ibu ndak anda Ada suami yang membantu Kalau anda niatnya benar Akan ditolong oleh Allah Maka jadilah wanita cerdas Urusan halal haram Ini harus cerdas Ada wanita yang dibuai oleh syaitan Lebih senang dengan keharaman Yaitu tadi Ibu Ini banyak alasan Seorang anak menjaga ibunya Atau ayahnya Sehingga sampai dia menunda Pernikiran sampai waktu yang lama Tak tahunya di tengah jalan Dalam penantiannya Dia bersama syaitan Seorang ibu yang ingin Membesarkan anaknya Tak tahunya Di sepanjang berjalannya Pun asyik dengan syaitan Karena dia tidak jerdas Karena apa? Pintu halal adalah mudah Pintu halal adalah mudah Yang menjadikan tidak mudah Adalah ambisi Ingin punya suami Harus begini-begini Atau tadi Suamiku harus dia Dibatasi Seolah-olah dunia Hanya ada dia Laki-lakinya Itu musibah Laki-laki banyak Kenapa harus dia? Kalau tidak dengan dia Aku bisa mati Karena kamu bodoh Yang menghidupkan Allah Itu Kita perlu cerdas Dalam urusan ini Setelah itu Anda dalam keadaan Nyaman Aman Tentram Iman Sehingga masuk Darul Aman Jannat Rabbil Alamin Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu A'lam Disarab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.